Intro Senin 14 Januari 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau menggelar rapat guna menyikapi keluhan masyarakat sekitar jalan di Ponegoro 1 dan 2 Kelurahan Gunung Panjang yang risih akibat banyaknya debu, tanah hingga pasir akibat aktivitas perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut Rapat yang dihadiri Sekretaris DLHK Kabupaten Berau Kelurahan Gunung Panjang, Ketua RT Setempat, Satpol PP serta Dinas Perhubungan itu mendengarkan keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sekitar Jalan Karangambun hingga jalan di Ponegoro dan meminta agar instansi terkait dapat melakukan evaluasi untuk mengambil langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, Sujadi melalui Sekretaris Mahdi Hasan mengatakan dengan diadakannya pertemuan ini dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah yang menjadi keluhan warga Jalan Diponegoro selama ini dengan catatan pihak ketiga dapat memberikan komitmen untuk menanggulangi agar tidak terjadinya permasalahan serupa Untuk itu lanjut Mahdi, ke depan pihaknya akan mengevaluasi ulang dan mengundangkan perusahaan yang beroperasi sekitar Jalan Diponegoro untuk dilakukan rapat pembahasan lanjutan dan komitmen apa yang akan diambil agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam mengambil solusi untuk mengurangi dampak lingkungan di area tersebut Kalau keinginan masyarakat artinya bagaimana caranya berkaitan dengan dampak apa namanya, depu dan kotoran di jalan dari instansi yang terkait bisa melakukan tindak lanjut dengan catatan artinya sudah merupakan kesepakatan dari yang ketiga Kita berharap di satu sisi perusahaan yang sedang beroperasi tapi di satu sisi kondisi yang merupakan keluar masyarakat saat ini tidak terjadilah karena dari beberapa instansi maupun dari perusahaan dan masyarakat sudah sama-sama saling menjaga artinya kondisi yang kita khawatirkan selama ini tidak akan terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya